Halo, jumpa lagi dengan si Poster kali ini akan membahas berita dari tribunews.com mengenai deretan penjaga gawang yang diprediksi dapat perbaiki lini pertahanan RMFC yang diposting pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 Kompetisi Liga 1 musim 2019 telah selesai bergulir pada hari Sabtu 27 Desember 2019 Wally United menjadi kampiun di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia dengan mengumpulkan 64 poin sedangkan 3 tim dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan yaitu Badak Lampung, Kalteng Putra, hingga Semen Padang Setelah musim Liga 1 2019 berakhir, sejumlah tim nampak aktif dalam bursa transfer permain Longkar pasang pemain biasa dilakukan tim Indonesia demi memperbaiki maupun menambah kedalaman sekuat demi perbaikan yang baik di kompetisi mendatang Salah satunya yaitu RMFC Tim yang berjuluk Simaedan itu musim 2019 mengakhiri kompetisi dengan berada di posisi ke-9 RMFC hanya sanggup mengumpulkan 46 poin dari 34 pertandingan Capaian tersebut tentu saja menjadi nilai negatif bagi kubu RMFC Mengingat tim kebanggaan aremania musim ini banyak bertabur bintang Sebut saja Konate Makan, Dendy Satoso, Stefano Kompalius, hingga Hamka Hamjah merupakan sederet pemain yang syarat pengalaman di kompetisi sepak bola Arema musim ini menjadi tim kedua dengan rasio kebobolan paling banyak Utam, Rusdiana, dan kawan-kawan harus menerima kenyataan jalannya harus dirobek sebanyak 62 kali Adapun posisi pertama dengan rasio kebobolan paling banyak ialah Badak Lampung dengan 65 gol yang bersarang Catatan yang dihasilkan Arema musim ini tentu saja menjadi banyak kritik yang menderasi Maedan Mulai dari duet pertahanan yang di Galang Hamka Hamjah, Arthur Cuna hingga sektor penjaga gawang Musim ini Shingga Wadan menggunakan 3 penjaga gawang yang telah bermain di kompetisi Liga 1 masing-masing ialah Kurniawan Kartika Aji, Sandi Pirman Shah, dan Utam Rusdiana Berikut duetan penjaga gawang yang dirangkum tribunews.com dari berbagai sumber untuk bisa diperbaiki kualitas lini pertahanan Arema yang pertama yaitu Aditya Harlan Aditya Harlan merupakan penjaga gawang yang musim ini masih terikat kontrak dengan Barito Putra di lansir dari Banjar Masin Pos Aditya kembali masuk dalam jajaran penjaga gawang Topsep di gelaran Liga 1 musim ini Musim ini penjaga gawang Barito Putra itu menempati posisi keempat dengan melakukan 86 kali penyelamatan Penjaga gawang berusia 32 tahun itu dinilai mampu memperbaiki kualitas sektor pertahanan Arema Sejumlah tim-tim besar pernah ya bela mulai dari Madura United dan Barito Putra Berkat penampilan ciamik penjaga gawang kelahiran Jakarta itu Laskar Antasari musim ini dipastikan aman dari zona degradasi Yang kedua yaitu Miswar Saputra Miswar merupakan penjaga gawang yang musim ini membela Persebaya Surabaya Miswar dinilai mampu menjadi pemain andalan Singoedan di sektor penjaga gawang jika bergabung dengan Singoedan musim depan Ia menempati posisi kedua di kompetisi Liga 1 musim ini dengan Topsep sebanyak 95 kali Satanta tersebut lebih baik dibandingkan dengan Aditya Harlan Capaian ciamik yang dilakukan pemain berusia 23 tahun itu membuat Persebaya mampu finish di peringkat kedua Bajul Ijo dipastikan mengantongi satu tiket ke piala AFC 2020 Jika perjalanan Bali United mulus di ajang tersebut Kendati demikian diprediksi sulit jika Miswar untuk bisa bergabung Singoedan Frivalitas kedua tim sudah mendarah daging sejak lama Bahkan Miswar sendiri merupakan pemain yang menjadi idaman para bonek Yang ketiga yaitu Angga Saputra Nama Angga Saputra sebelumnya memang belum mencuat dibandingkan dua nama yang telah disebut di atas Namun penampilan ciamik musim ini bersama Tira Persikabo membuatnya masuk dalam jajaran penjaga gawang Top Liga 1 Ia menjadi penjaga gawang dengan Topsep sebanyak ketiga Penjaga gawang berusia 26 tahun itu mencatatkan 88 kali penyelapatan bagi Tira Persikabo Angga sudah membela PS TNI yang sudah berganti nama menjadi PS Tira Angga juga sempat berseragam Madura United hingga persekap Jika Singoedan menginginkan penjaga gawang yang mempuni Angga Saputra menjadi opsi yang baik Namun Singoedan tidak sendirian jika menginginkan jasa pemain berusia 26 tahun itu Persebaran Surabaya juga dikabarkan menginginkan jasa Angga Saputra untuk kompetisi musim depan Yang keempat yaitu Teja Pakualam Teja Pakualam menjadi alternatif paling memungkinkan untuk berseragam arema musim depan Ia masuk jajaran Topsep Liga 1 2019 dengan menempati posisi teratas Pemain Semen Padang itu menorehkan 96 kali penyelamatan Kenapa tidak demikian penampilan Ciamik Pemain berusia 25 tahun itu tidak berhasil membawa Semen Padang aman Dari degradasi musim ini Semen Padang dipastikan akan belaga di Liga 2 musim 2020 Dengan kualitas wahid yang dimiliki Teja Pakualam Ia memiliki kans untuk bermain bagi tim besar sekelas arema Namun Singoedan harus siap bersaing jika ingin rebut penjaga gawang Semen Padang ini Persi Bandung dikabarkan juga menaruh minat pada Teja Pakualam untuk melakukan regenerasi Keeper utama Persi Bandung saat ini Imade telah memasuki usia kepala 3 Nah itu berita mengenai Deretan penjaga gawang yang diprediksi dapat memperbaiki lini pertahanan arema FC Semoga berita ini menjadi bahan referensi